Intro Sekarang aku udah sampe di Plaza Semanggi Masana dari arah parkiran Lalu disini ada pintu masuk lobby Dan kita bisa masuk Tapi seperti apa suasana Plaza Semanggi di 2023 Plaza Semanggi merupakan salah satu mall Yang berada di kawasan Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan Mall ini dibuka pada tahun 2004 Dan memiliki 8 lantai Dulunya mall ini sangat ramai untuk dikunjungi Aku satu kali naik eskalator ke lantai atas Dan bisa dilihat suasananya sudah sepi guys Banyak banget toko-toko yang tutup disini Aduh sayang banget ya Padahal ini lokasi yang sangat strategis Ini juga pada tutup disini Ampun sayang banget Banyak banget toko-toko yang tutup guys Sayang gak sih Kalau misalkan gak dimanfaatkan Untuk hal yang memang bisa Mengundang lagi gitu Menurut aku tempat ini tuh Strategis banget dan bisa banget dimanfaatkan Direvitalisasi kembali tempat ini Agar menarik Minat dan juga Apa ya Menarik atensi masyarakat untuk bisa meramaikan tempat ini kembali Ini gak sih mis Dan tau gak sedih banget liat ini sih Aku ada di lantai atas Dan satu lantai di bawah aku Kita lihat kondisi seperti apa Ini sedih banget Pada awal mula aku berkunjung ke Plaza Semanggi Di bulan Juli lalu Aku cukup dibuat tercengang Dengan kesunyian yang ada di dalamnya Menurut Google People gimana nih Kira-kira faktor apa sih Yang menyebabkan Plaza Semanggi Menjadi sepi seperti ini Padahal otak Plaza Semanggi ini Sangatlah strategis Tidak jauh dari pusat perkantoran Dan jalan Jenderal Sudirman Jenderal Sudirman Pada laman berita dari detikfinance.com Menurut pedagang Kondisi sepi Plaza Semanggi Diperparah dengan adanya COVID-19 Tidak hanya para pengunjung yang sepi Kelihat semakin banyak toko yang tutup Dan bahkan mulai disewakan Bahkan salah satu area yang dulu pernah dipakai Untuk event kini telah sepi Meskipun begitu Masih banyak para pedagang yang membuka gerainya Salah satunya pada area food court berikut Disini ada food court Alhamdulillah masih beberapa orang terlihat disini ya Suasanya tidak begitu sepi-sepi banget disini Ada beberapa orang yang menikmati makanan disana Oke jadi guys Berlawanan dari situasi atau suasana Plaza Semanggi ini yang overall mulai sepi Ternyata ada satu tempat Viral yang berada di lantai rooftop-nya Kita akan kesana sekarang ya Oke guys Aku baru aja naik lift Sampai lantai 10 Kemudian kita keluar dari lantai 10 ini Dan kita keluar Ke arah pintu yang nyala-nyala ini ya Oh disambut dengan buah durian Buah panggung Nah ini dia bagian rooftop-nya guys Dan selain rooftop ini guys Ternyata ada lagi rooftop di sisi lainnya Ya ini sepertinya turun satu tangga ke bawah Dan ini yang viral nih Kita akan coba kesana ya Ini area rooftop di lantai 9 Kalian bisa langsung saja turun dari lift Keluar lewat pintu keluar Dan ini dia rooftop di Plaza Semanggi Lantai 9 Ini view-nya dari Plaza Semanggi Terima kasih telah menonton! Sekarang aku sedang berada di parkiran basement Ya beginilah situasinya untuk parkiran basement Sepi banget Kita akan masuk ke Plaza Semangginya Dari lantai LG Ya betul ya Lantai LG ya Sepi banget Let's see Kita lihat seperti apa Plaza Semanggi Di bulan November 2023 Kali ini aku sedang berada di Plaza Semanggi Jakarta Dan aku akan mengajak teman-teman semua Untuk kita sama-sama melihat Seperti apa kondisi terbaru Dari Plaza Semanggi Jakarta Di bulan November 2023 ini Namun sebelum itu Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe Untuk perkembangan channel Rashid Muhammad Ini suasana food mart Yang ada di lantai LG Ini masih beroperasi ya guys Kalian bisa juga berbelanja disini Oke Oh jadi Plaza Semanggi ini Lagi renovasi ya guys New look, new concept, new planet Lagi ada renovasi disini Kita doakan semoga renovasinya Berjalan dengan lancar Dan bisa ramai kembali Menurut berita pada laman CNN Indonesia PT Lipomali Indonesia Selaku pengelola Plaza Semanggi Telah melakukan renovasi Di pusat perbelanjaan ini Secara bertahap Mulai dari renovasi di lantai dasar Hingga ke lantai 3 terlebih dahulu Beberapa kendala juga dihadapi Sehingga proses renovasi Berjalan dengan cukup lama Gimana menurut kalian good people Akankah renovasi ini Bernilai penting untuk dilakukan Sehingga harapannya dapat memperbaiki Kehidupan yang ada Di dalam Plaza Semanggi ini Akankah Plaza Semanggi Kembali seperti dulu Yang menjadi tempat bergensi Di kalangan anak muda Dan berjaya pada masanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Prester area ini kosong ya guys Tidak ada orang Kita lihat ke atas lagi selamat menikmati oke good people beginilah suasana Plaza Semanggi Jakarta pada saat aku berkunjung untuk yang kedua kalinya yaitu pada bulan November 2023 apakah menurut kalian suasana Plaza Semanggi saat ini menjadi lebih ramai atau lebih sepi atau justru sama saja namun apapun itu tentu harapan kita bersama adalah kembalinya situasi Plaza Semanggi seperti dulu kala nah ini aku sudah masuk di lantai 3A satu lantai di atasnya ini ada bioskop Sinopolis dan di sebelah sana ada akses untuk menu roof tube yang ada di Plaza Semanggi dan sebelah sana ada food court dan di dalamnya masih aktif ya guys masih berfungsi kalian bisa menonton bioskop di Sinopolis Plaza Semanggi ini ada food court kita masuk ke dalam food courtnya dan aku akan membeli sesuatu di food court ini karena sudah rapar ya guys food courtnya masih berfungsi tapi sayangnya di dalamnya yang makan sepi selamat menikmati 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 selamat menikmati